Intro Pecinta sepak bola di Indonesia diselimuti kekecewaan setelah ajang bergengsi Piala Dunia 2020-2023 batal digelar di tanah air. Isu apapun yang berkaitan dengan Israel di tanah air sangat sensitif. Hal itu dikarenakan mayoritas warga muslim mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Mengingat pula hingga kini Israel terus melakukan aksi kekerasan tanpa henti di wilayah Palestina. Atas hal itu beberapa masyarakat Indonesia melakukan aksi protes menjelang Piala Dunia U20 yang digelar pada 20 Mei 2023 silam. FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Tribuners polemik penolakan timnas Israel itu semakin memanas lantaran digawangi oleh sejumlah pejabat hingga partai politik. Beberapa di antaranya ialah ex-gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kader BDI perjuangan itu menyatakan sikap penolakan yang merupakan perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama, Soekarno. Kemudian yang kedua, Gubernur Bali Iwayan Koster juga turut menolak partisipasi timnas Israel dalam ajang Pildun U20 2023 Indonesia. Pihaknya menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan Koster yang juga kader PDIP itu sempat mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI untuk melarang timnas Israel bertarung di Bali. Selanjutnya ialah Parpol Moncong Putih turut mengejam keikut sertaan Israel dalam Pildun U20 2023 Indonesia. Ketua DPP PDIP Hamka Hak menganggap wajar jika masih ada warga yang menolak Israel berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia. Hamka menilai penolakan itu sama dengan prinsip Bung Karno yang tak mengakui Israel sebagai negara. Keempat partai keadilan sejahtera menolak timnas Israel bertandang di Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil menyatakan bahwa penolakan tersebut bukanlah persoalan agama, melainkan penjajahan. Mengingat Indonesia selama ini tak pernah bisa menerima penjajahan di muka bumi. Terakhir Partai Amanat Nasional atau PAN juga mengejam kehadiran timnas Israel di Pildun U20 2023 Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan tak setuju apabila Israel turut berlaga di Piala Dunia U20 Indonesia. Yandri turut memuji sikap penolakan masyarakat Indonesia terhadap timnas Israel. Meski berbagai pihak itu tegas menolak, Presiden RI Jokowi Dodo justru meminta agar tak mencampur adukan persoalan politik dengan olahraga. Jokowi menyatakan keikut sertaan timnas Israel di gelaran Piala Dunia U20 tak akan memengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina. Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyatakan bahwa perjuangan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 merupakan pencapaian yang tak mudah. Kendati demikian pemerintah memahami perihal gelombang penolakan terhadap keikut sertaan timnas Israel di Pildun U20. Lantas kala itu pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar terbaik atas persoalan tersebut.